jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya kita masuk ke game yang ketiga dan kita akan melihat akan seperti apa dari drama yang sudah terbilang cukup seimbang kali ini Geek From Edi untuk anak dewa dan game community mana suaranya versus dewa ya guys ya agak-agak bodoh dikit dengan kami tadi ngomong karena kenceng banget dan wah Hazel ini kenceng juga nih temponya kan dan retribution terkaksa digunakan ya dan kita lihat bagaimana Hazel dari potensinya ke dalam bisa gangguin ya tapi nggak cuma itu pek rotasi Assassin Jungle ini dia kita berbicara bagaimana pemegang retribution yang diambil kiri wah gila dapat kuih dapat katu dapat katu wah ada mana energi dan satu buat disperse Tom menghindari serangan dari pasifnya ngecilangnya bisa kata pasif ada energi cuy yang namun energi dan early game belum bisa tapi cuan sih di early gamenya cukup dapat wah merah karena Drian memaksakan retribution dari Hazel iya iya agak kaget sih sebenarnya dengan Peter asasi nolong versi sering peternya sendiri clear semua jungle dia aman itu udah jadi nilai plus tapi ternyata berani ya gerak dari kiri juga tadi dengan meternya memutar langsung ambil jungle di bagian toplane dan dapat orang sini udah untung banget cek darah bunuh ini memakan banyak banget resource yang ada dan membuka potensi tapi ini yang membedakan nolan memang nolong-nolong yang wajib banget untuk di band sampai dengan minggu yang ketiga kali ini karena farmingnya cepet ya kan dia punya bi-hammer diolawal cuy nolan cernya juga cepet hitungannya cooldownnya dan sakit-sakit apalagi pemanfaatan dari pasifnya itu membelah di tarik cuy ditutup jalan pulang ditutup bekerja tidak ada kali ini bahwa mati-mati tapi ada motivation dipaksa tidak dapat lagi-lagi bahwa iski selamat untuk dipaksa cuy terdapat kalian atau apapun ya bisa mematulkan bus baslernya disana buat baloi oke tapi baloi juga yang terjadi Rian kali ini yang melakukan zoning out sehingga ada free turtle yang bisa disekir oleh Jerry Oh tapi lihat bagaimana efek dari nolong ketika dilepaskan perbeda dua level kelawan Fredrin sekalipun tidak gentar sama sekali dari bapaknya Layla ini kembali dengan baloi motivation rohnya dan lihat bagaimana Rian ini betul-betul mengganggu dan menempel Hazel dan kali dua uah gila Rian ada dalam yang sudah diaktifkan juga dan tidak ada yang tumbang sejauh ini kalian tumbang aja akhirnya menjadi source yang terbuang barusan cuma yang lagi-lagi baloi selamat kayaknya enggak boleh game ketiga nih coi walaupun sekalipun itu adalah romer ya kayak kesnya selalu cover di sana dan mau enggak mau pressure di game dari Gifom sedikit ketutup ini yang dibutuhkan oleh Dewa order sedeksi nanggung oke waduh waduh dua albim juga ya itu medrian dual beam meter juga sakit loh lagi kemarcmen kan kendaranya udah mulai tipis siapa yang enggak terakhir itu jidup batu iya belum kalau misalkan ada wall charge ya dan mungkin akan udah full baris yang bakar-bakar ini mau pilih punya cadera mungkin akan terpikir murah Jerry dia memanfaatkan movement bukan ambush sekarang dia bermain dengan Hunter Strike cooldown reduction dan juga movement speed yang akan menambahkan lagi power movement dia ketika melakukan rotasi pada teks iya cuy wawah gila Drian terhadap Hazel tidak ada full of damage yang cukup sehingga kali ini hanya bertukar informasi saja watcher sudah diaktifkan kalau tadi lima sempat mention soal heptasis kini aku berkaca sedikit soal item item damage full tanpa danya tentang pertambahan HP dia mau Hunter Strike habis itu si halbert untuk apa untuk mengakutkan punish agar nantinya damage yang bisa diberikan ke arah Hazel bisa jauh di halbert lipat bahkan lebih tinggi daripada damage konstan yang bisa diseluruhkan dari nolan oh ini lihat sepeda dua level loh kirinya cepet banget ya bikin paknya belas di nolan ya memang farming speed itu bakal jadi di legion nolan cuy kuat dari persennya kembali disetap lagi tadi ya dapat bahwa yang merahaya gesa dewa sekarang ini saatnya mereka bersinar nih untuk ambil objektif dan kali ini akan ada hajar besar-besaran Hai dan Hezo sudah mulai masuk netherom diaktifkan motor kena dua-dua-dua siap akan awat dari wah selamat cino nolan coba untuk diledakan tapi saya tidak ada korban jiwa yang ditelan hanya ada tertul yang bisa diambil oleh GF sampai di Jek pom belum terbuka kill sama sekali pertempuran terjadi namun korbannya enggak ada konek korban yang ada EGC item yang diamankan oleh case ini pertanda kalau mereka ingin mengurangi sedikit soal hilaf yang bisa dibawakan oleh Minotaur dan bahkan Minotaur belum ada verskot belum ada korban jiwa dari masing-masing Mars men juga baru mengamankan satu item berpulsi jadi jawaban dari Kimura dia butuh damage tapi dia butuh turut Rebo item masih-masing sahabat cuy armor es ini akan jauh lebih tinggi tapi Kimura sekarang Kimura paksa semuanya tuh Oh no Bambang meledak tangkap dan apra serurat bermain di dalam satu tariknya dibiliki uah mati juga tuh Hai sehingga rotege sehidup menukarkan nyawanya yang aboy bakal coba untuk dipaksa mundur perlahan-lahan dan Rian sudah hadir tipis-tipis mungkin terpaksa terbuang sudah mulai dibuka pindah tarik Wah gila luka kira-kira tidak akan dikomet kembali gila luka giri memilih Hunter strike dia milih untuk escape kelinik belakang ketika Fracture dia gunakan sehingga setidaknya ada satu tambahan daripada gauch doang nanti energinya boros dur suka bro bro yang bisa didapatkan dari handball dekodok mungkin akan dikunjungi beberapa pemain karena memang untuk sampai dengan saat ini yang dewa masih belum dapet kekundungan sepadan kecuali dari segi level gerinya saja Oke kali ini Wah dapat kekodokah tuh wacar dry trian bakal coba untuk muda 4 duduknya cuy setelah mengganggu dan mendelay dan juga ternyata bahwa dua tidak keluar ya ternyata ya karena memang tadi di beskore terdapat penyeljuri oke Geri bakal coba tegiko mati tuh kapan yang dilakukan dengan ada netherworld tapi tidak mati tuh tertinggal sehingga kali ini harusnya tertutup akan jatuh ke tangan Hazel Oke hijau kelihatan jaga asasin ya yang sekalinya gagal snowball dia langsung jatuh sejatuh-jatuhnya bahkan lihat nggak pakai lagi retri mau ambil parkur bau nampaknya ini dia nih ini dia kelemahan jungler-jungler asasin pengguna energi ketika purple box di rusuh udah pasti bakal baru Wow gila membuat dari kipurang ditemukan tidak bernyawa kuat dengan adanya satu pergerakan ke arah bawah bertemu dengan look HPnya udah low dan dia harus bertempat berlima sejauh dibawah terbuka lagi dan nggak bisa di defense midnya diberikan poros utama dari vision mereka sudah hilang berbahaya banget ini kondisi enggak mati ya satu luka tiba-tiba lagi lagi pegang sama dewa hilang seketika kejadian yang terjadi juga di game kedua sebetulnya kan ya tapi buat sekarang dengan player go by UBS gopnya caderah yang terdiri bebas gila caderah itu sama sekali even doa dafasi free free tower dia punya khas kelau juga gak ada di naik dari livebank sehingga membuat live cukup aman di belakang lagi-lagi kuncinya ada di belakang warx dari kimura tetap tidak ada ngepuss luka ngepuss segitu atas lubang bawah lubang menghancurkan karena Fredrin terlebih dahulu dan sekarang hebat kembali banyak apakah aboy yang ditargetkan atau jangan-jangan baru nih akan mulai sadar untuk NG sekarang caderah ini cari 3 menit sih kayaknya gue mau malah tidak biar bisa ngejebolin siapapun tapi jujur tanpa adanya dibuat dari pacarnya nolak dia susah banget untuk nangkap ke arah ke sana maka lebih jauhnya lihat sama lapu-lapu nggak bisa berkutik diri ya di timpet oke wacar pengguna terbuka kacadera yang akan menjadi target bulbarat diaktifkan tapi lihat iksyak-kacadera kejauhan kali ini diriannya tertangkap sudah hiburan dikejar mati sumpah bilang pedin super awal hilang isi geser yang diciptakan oleh Hazel tiga pemain dari Dewa United gila jauh ini lagi-lagi di saat objektif yang muncul timing yang lagi-lagi tidak tepat untuk langsung masuk dia cuy ke auto cuy dan bisa langsung kebanyakan oleh GPM Wah ini koneksi atas tetap pendekan untuk main lagi dari gifam cover yang sangat-sangat efisien dan poin kill yang makin lama makin menunjukkan super awal supri adik buat swingnya juga sangat-sangat dominan bahkan lihat look Wah dengan bermodalkan ritual ritual aja dia hanya hilang setengah HP dan bisa di cover gara-gara motivation roll Iya kita udah belum cukup ya buat nembangin dia sendiri ya dapat gitu aja cuy pria gesa mundur oke oke sedikit berbicara winning condition sekarang gifam tinggal mengikuti flow yang ada tank jungle yang masih menjadi trending topik setelah mungkin coach Adi berbicara soal tank jungle ini yang masih begitu powerful dengan banyaknya versatile dan bahkan hero-hero dibawakan membuat teman-teman dari Gifam masih begitu strong dengan Fredrinnya sementara Nolan pick udah beberapa kali di band sekalipun ketika muncul kalau masih kalah di sini memang asasin dengan energi sepertinya bukan menjadi solusi apalagi dalam posisi defense ya itu dia dan ngomongin soal defense itu hidro defender on the fan ya buatlah cuy jauh banget juga energi kayak Nolan vanilinnya geser pertama seharusnya kalau enggak sampai bahwa buru udahlah yang bahaya dari dewa kayaknya masih ketahan dan aman banget lah enggak getrak cuy harusnya karena kalau fight yang solid gitu yang kayak close combat gitu tapi kalau misalkan nanti baloisky flicker dengan adanya Minerviuri itu mungkin akan ada dapat lagi bawah hero gerak ke arah lebih netas ya ya dia nutupin semuanya ada netheram juga di belakang jadi mau nggak mau akan Wasted case punya kecilnya Oke roh sudah mulai masuk di arah top link enik sentri diaktifkan beri atau menembok tipis-tipis baru sudah mulai juga dan kali ini satu buah besar tidak top lane tidak terselamatkan dan masih ada log yang berjalan pula bergerak ke arah tengah dan perlahan beripun harus mudah tapi full bareng selanjutnya tidak mengenai siapapun kali ini dan bahkan menuju cara bawah luknya sudah mulai masuk tertimpal lagi laki-laki murah sudah dikendangin ya gesya dewa ya sehingga dari gig van mereka harus setup ulang masih bisa bertahan dewa United walaupun tadi dikendangin co-dewa cepet tuh yang kena akhirnya cuman baloi doang tapi kayaknya masih mau dicoba gifat mereka nggak mundur ya karena masih ada satu web juga dan kali ini baleski flikar dan juga Minion Firi membuat dari dewa United mundur anjur tengahnya sehingga satu buah besta dan tidak berhasil dihancurkan dan sekarang tidak ada lagi yang bawah enjur Cuih gila tentok bok tapi baleski saja yang berhasil itu banget nggak dapat Hai bro baloi Hai gigi lakrion disumbang oleh aboy Wow mencoba bahaya Oh ini bakal menjadi push terakhir ada wkw yang membuat wkw terkir dengan begitu cepat Wah ini masih aman ya masih aman harusnya berawati bisa bertahan Dewa United masih belum tumbang dan untuk segi goldnya tiba-tiba B 9000 loh ini karena word yang selanjutnya mungkin masih bisa dikendalikan oleh teman-teman dari gigpam apalagi hanya kehilangan parpol untuk mengejar 72 ke-12 ke-12 di luara Hai Ratio tiketnya bukan botak ini Oke tapi TON ini mau coba ngintip aja dipanis dan lihat demet yang masuk ke dalam tubuh dari drian itu terlalu besar makanya jadi bakal coba ngepuk bagi depan Kenasta kohadipok balik Wah bravers spatiale konekt lagi ya gregi kali ini harus mundur sehingga kali ini dan bahkan full barat yang terbuka lagi lagi dapat cuy kehilangan koneksi be hegel teman Dewa United seperti kebingungan dan lihat enggak dikasih kendaraan magic van Oh komisinya harus berbaiknya sepat mungkin sebelum ada di lorka kembali karemit lain Oke mamah bisa di defensive dikeluarkan oleh kimura Lordnya akan berjalan diarah waktu sih atasnya udah kepotong sedikit ya dia coba delay lagi untuk mitnya masuk tapi ya ini dia tetep aja kira akan ada senilin pusnya terdorong itu kayaknya bahaya banget tanpa berat dikandangin cuy kembali dewa armornya sudah mulai pecahkan rian WhatsApp defensive setelah dikeluar gila kembali dikawal oleh pemain-pemain dari gifepul barat diaktifkan dan romba-romba tapi bestnya yang sekarang terbuka dan juga 21 cuy kebenaran di game yang ketiga lagi-lagi reverse with